Halo teman-teman semua, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melapis aqua proof ya ya menurut kebiasaan saya gitu kan ya ini adalah buckle dari King Oger dan ini untuk tempatnya oke nanti bisa dirempel disini dan yang ini adalah holder untuk pedangnya ya pakai ratakan pipa supaya kuat nanti kalau nempel di belknya ya oke langsung aja kita racik dulu ini aqua proof masih kental terus kita ambil kuas kita masukkan ke air nah kita masukkan aja air kesini ya satu dua tiga oke kira-kira tiga kuas baru kita aduk untuk bagian atasnya aja kita aduk bagian atasnya aja jangan sampai aduk sampai rata ke sampai dalam gitu kan ya sampai dasar jangan, untuk pengadukan yang atas-atas aja oke kita aduk sampai kentalannya itu seperti sirup gitu ya sampai seperti sirup atau sampai seperti susu kental manis gitu oke semacam ini sudah kita akan buat satu lapisan dulu aja kita akan buat satu lapisan jadi ini bertahap jadi satu lapisan kering nanti lanjut lagi lapisan yang kedua oke setelah seperti ini langsung kita jemur aja 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 jemur aja Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan asal gosok-gosok gini ya. Usahkan beraturan searah. Supaya nanti hasilnya rapi. Kita tunggu kering untuk lapisan yang kedua ini ya. Oke, ini setelah lapisan kedua kering ya, seperti ini. Kita akan lapis untuk yang lapisan ketiga. Nanti kita akan lihat hasilnya, hasil akhir dari lapisan ketiga seperti apa ya. Oke, sekarang kita keringkan dulu. Oke, ini adalah hasil setelah tiga kali pelapisan ya. Kita menggunakan empat kali pelapisan, usahakan lebih bagus lagi ya. Nah, semacam ini. Halus ya. Ini untuk pengaisnya pada belt. Ini nanti akan dipasangkan seperti ini. Kalau udah di-cer, nanti akan dipasangkan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semangat selalu ya. Ya, oui, 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 oui. Terima kasih.